Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel acing doci jadi kita di tutorial kali ini kita akan menggunakan cara rapplingan menggunakan figure of x bagaimana cara menggunakannya yuk ikutin jadi sebelum kita melakukan praktek ada baiknya kita masang helm terlebih dahulu karena paling utama guys helm itu terus jangan lupa pakai harnes figur sama karabinernya kalau udah kita langsung ucap cara pemasangan figure of x yang seperti ini jadi cara pemasangannya itu itu guys mudah tinggal masukin aja yang gedenya ini nah terus tinggal diininkan aja sudah baru kita masukkan ke arah binarnya jangan berperikunci ini kalau rumpuannya itu di kanan ingat ya kalau kalian yang tidal atau kalian kiri itu bisa dibalik sekarang kita contohkan kalau bilenya itu yang di kiri contoh yang kiri seperti ini guys atasnya di kanan yang bawahnya di bawah kita masukin jangan lupa dikunci sebelum melakukan turun atau kita kerjakan terlebih dahulu nah ini contoh kiri ini udah kiri bilenya udah di tangan kiri untuk cara pemenang tekannya jangan lupa jangan sampai tangan anda atau tangan kalian dekat dengan figur contoh kayak gini ini sangat berbahaya sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan seperti itu jadi cara settingnya itu tangan itu di belakang sini atau di pahak jadi di belakang posisinya itu terserah itu maupun kiri kanan terserah yang penting tangannya itu di belakang ini sangat direkomendasikan Oke tanpa nunggu lama-lama kita akan mempraktekkan cara menggunakan figur oke untuk reflingan pertama kita ambil karo mantelnya dulu ingat seperti yang dicontohi di bawah tadi kita kanan atau kiri dulu karena saya menggunakan kanan jadi kita buka dulu figurnya terus kita pasang kita lihat dulu nih kita lihat dulu nih arahnya yang kiri kalau kita kanan ininya di bawah yang di atas contoh kita kencangkan dulu udah dari kunci nah ini kanan ini kalau dia kanan kita sampai dulu sebelum kita turun lagi kita praktekin dulu jadi posisi tangan tetap di belakang pahak cara turunnya udah begini aja perlahan-lahan ketika mau rem kan terus mau jalan lagi tidak keterin lagi dan seterusnya kalau sudah mempraktekkan cara turun ada baiknya kita untuk pemula itu direkomendasikan untuk mengunci figurnya dulu cara mengisinya simple sangat mudah dan aman jadi karo mantel yang bawah kita naik ke atas terus kita masukkan ke sini sampai jelas lalu kita masukkan ke karabiner kita tarik nah ini sisanya ini kita masukkan lagi ke sini kalau kita kencangkan dulu jika udah kita coba ini terkunci enggak saya coba nya gini batin sangat aman nanti kita praktekin cara melepas kunciannya jadi ini ketika sudah kita kunci kita coba untuk turun dan kita praktekin cara melepaskan kuncinya itu dari figur kita coba ya nah ini ini kalau memang kuncinya benar-benar benar-benar memang kunci kayak gini contohnya karena seperti yang kita contohkan tadi cara melepasinnya sangat mudah ini tangan kanan disini untuk tangan kiri kita ambil disini posisi karena tetap tinggal tarik aja kegini nah ini udah melepas tetap posisikan dibelakang sekarang kita praktekin turun mungkin segitu aja sekilas tutorial dari saya apabila anda suka dengan video ini jangan lupa subscribe like comment and share good job